Pemirsa kerjasama mobil listrik antara perusahaan teknologi Apple Inc. dan produsen mobil korsel Hyundai serta Kia Motors Corp. Terhenti, hal tersebut dikarenakan Hyundai dan Kia telah menerima permintaan dari beberapa perusahaan mengenai pengembangan mobil listrik tanpa kemudi. Bulan lalu, Hyundai mengonfirmasi pihaknya tengah dalam perbincangan dengan Apple untuk produk kendaraan listrik Autonome Apple Car. Rencana kesepakatan bisa diumumkan pada akhir narut 2021, akan tetapi pembahasan tersebut terhenti setelah Hyundai mundur dari pembicaraan tentang pertemuan dengan Apple. Mengutip Gizmo China, dalam pengajuan Hyundai dan Kia mengatakan kedua perusahaan telah menerima permintaan dari beberapa perusahaan mengenai pengembangan mobil listrik tanpa kemudi. Sikap Hyundai mengecewakan Apple yang merahasiakan proyek pengembangan mobil listrik selama bertahun-tahun dan mengontrol hubungan dengan para pemasok. Dalam pembicaraan dengan Apple, dikatakan Hyundai akan memproduksi kendaraan di Amerika Serikat dengan membuka pabrik di Georgia dan dikendalikan oleh Kia. Pabrik ini bertujuan untuk memproduksi 100 ribu mobil hingga 2024. Di sisi lain, selain dengan Hyundai dan Kia, Apple tengah dalam pembicaraan dengan setidaknya 6 perusahaan pembesut mobil dari Jepang. Berdasarkan laporan, Apple berencana membesut kendaraan komersil pada 2024. Namun target ini tampaknya terlalu agresif hingga dipertanyakan oleh banyak orang. Berbagai sumber, saya Riksena.